Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Selamat pagi, marilah kita memulai renungan kita pada pagi hari ini. Maredemahita Sianede nomor 154 ayat 2 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan bagi kita Jumat 14 Agustus 2020 Diambil dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat Rom Pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 Demikianlah bunyinya Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah Dalam zaman sekarang ini yang dinamai dengan zaman teknologi informatika 4.0 Begitu cepat berita menyebar kepada umat manusia ke seluruh dunia Tetapi tidak semua manusia mau menerima dan menanggapi berita itu Pada zaman Nabi Jesaya memberitakan berita kepada umat Israel Umat Israel tidak begitu terus menerima dan merespon berita yang disampaikan Nabi Jesaya Sehingga Nabi Jesaya berkata Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus Roma Pasal 10 ayat 16-17 Dulu bangsa Israel mendengar firman Tuhan yang diberitakan para Nabi Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkannya Mereka lebih suka mendengarkan dirinya sendiri Akhirnya mereka menjadi tersesat Mendengar kisah ini, kita pada saat ini Janganlah mau seperti bangsa Israel yang sering tidak taat dan membangkang ini Kita harus mau membuka hati dan pikiran kita Menerima dan menghayati dan mempercayai dan menuruti Apa yang dikendaki firman Tuhan yang kita dengar itu Pada masa kemajuan teknologi informatika saat ini Begitu banyak berita-berita yang bisa kita dapat dan kita terima Tetapi kita harus hati-hati mendapatkannya dan menerimanya Karena salah-salah menerima dan mengartikannya Kita bisa jatuh kepada salah pengertian dan dapat menyesatkan kita Oleh sebab itulah pada saat informatika yang begitu cepat dan canggih ini Marilah kita meminta hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan Allah Sebagaimana Raja Salomo meminta hikmat Agar dia mampu mengetahui dan melakukan tindakan dan keputusan yang sebaiknya dan sebenarnya Sebagaimana dia melakukan keputusan kepada persoalan dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi Demikianlah kita dalam menjalani kehidupan kita masa kini Menghadapi masalah-masalah dan persoalan kehidupan yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia di dunia ini Terutama pada masa pandemi corona ini Marilah kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan dengan selalu mendengar firmannya Sebab firmannya lah pelita dan terang dalam menjalani kehidupan di dunia ini Masmur pasal 119 ayat 105 Amin Mari kita berdoa Allah Bapak yang maha pengasih dan maha penyayang Engkau begitu kasih kepada kami Engkau memberikan kehidupan pada kami Engkau memberikan kesempatan pada pagi hari ini bersekutu dengan firmanmu Mengajarkan kepada kami Agar kami jangan seperti orang Israel yang tidak taat dan sering membantah Tetapi penuhilah hati dan pikiran kami dengan rohmu yang kudus Agar kami senantiasa mau membuka hati dan pikiran kami Dan kami mau mendengar firmanmu Serta melakukan itu di dalam kehidupan kami Betapa banyak berita-berita yang kami dengar dan yang kami peroleh Tolong kami Tuhan Dengan kuat kuasa dan pengasihanmu Berikan hikmat dan pengetahuan bagi kami Agar kami dapat menerima segala berita-berita itu Dan melakukan apa yang terbaik Jauhkan kami dari pengaruh-pengaruh yang jahat Tuhan Tetapi rohmu yang kudus membimbing mengajar kami Agar kami boleh menerima pengetahuan dan hikmat yang daripadamu Boleh menjalankan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan tolonglah kami umat manusia di tengah-tengah pandemi korona ini Agar Tuhan senantiasa menolong kami Memberikan hikmat kepada kami Juga para medis dan pemerintah kami Juga para sukarelawan yang bekerja di tengah-tengah dunia ini Tuhanlah senantiasa menolong Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan kami Betapa sering kami mau mengandalkan diri kami Ternyata kami tidak berkuat Dan kami lemah Tuhan Tolong kami Tuhan Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Terimalah Tuhan doa kami ini Di dalam pengasihanmu Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih